Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan mereview berkaitan dengan gerak lurus Saya ingatkan kembali, gerak lurus itu dibagi menjadi dua Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus perubah beraturan Apa ciri-ciri dari gerak lurus beraturan? Untuk gerak lurus beraturan, tentu saja ciri-ciri yang pertama adalah lintasannya lurus Yang kedua, sepanjang lintasan tersebut kecepatan benda bergerak dalam kecepatan yang tetap Tidak mengalami perubahan kecepatan atau yang sering disebut kecepatannya konstan Kemudian, ada lagi yang disebut gerak lurus berubah beraturan Untuk gerak lurus berubah beraturan, benda tersebut tentu saja bergerak lurus secara beraturan Namun sepanjang lintasan terjadi perubahan kecepatan Contohnya, benda yang mula-mula bergerak tiba-tiba mengerem Lama-lama, benda tersebut berhenti Contohnya, mobil Mobil yang bergerak, kemudian rem, akhirnya dia mengerem, kemudian berhenti Maka, benda tersebut bergerak lurus Berubah beraturan Artinya, sepanjang lintasan kecepatannya mengalami perubahan Karena benda tersebut mengalami perubahan, maka akan muncul yang namanya percepatan Percepatan ini dibagi menjadi dua Ada yang disebut dengan percepatan itu sendiri Yang terjadi jika benda bergerak lurus berubah beraturan dipercepat Maka akan muncul yang namanya percepatan Sedangkan jika benda tersebut mengalami perlambatan Maka benda tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat Contoh aplikasi yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat Adalah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu Itu gerak lurus berubah beraturan dipercepat Kalau dia diperlambat, maka bendanya bergerak lurus Mengalami perlambatan Contohnya, benda yang dilemparkan vertikal ke atas Yang mula-mula benda bergerak dengan kecepatan tertentu Sampai ketinggian maksimum kecepatan benda menjadi nol Dan akhirnya benda tersebut berbalik lagi ke tanah Itulah contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat Benda yang bergerak vertikal ke atas Kalau benda tersebut bergerak pada bidang yang miring Menuruni sebuah bidang yang miring Maka benda tersebut bergerak dipercepat Namun berbeda pada turun yang miring dia ngerem Nah, maka meskipun turunnya miring Benda itu mula-mula bergerak dengan kecepatan tertentu Kemudian dia mengerem sampai di bidang miring Dasar dari bidang miring tersebut dia berhenti Maka benda tersebut tetap dikatakan diperlambat Meskipun benda bergerak pada bidang yang miring Jadi, intinya berkaitan dengan benda itu mengalami gerak lurus Berubah beraturan dipercepat atau diperlambat Kita lihat kondisi awal dan kondisi akhir Jika kondisi awal, posisi awalnya kecepatan benda Itu lebih besar dibandingkan dengan kecepatan benda ketika di posisi akhir Berarti benda tersebut mengalami perlambatan Misalnya, mobil tadi bergerak dengan kecepatan 60 km per jam Setelah menempuh jarak 1 km Tiba-tiba benda mengerem Mobil tersebut mengerem sehingga kecepatannya menjadi 0 Maka kecepatan awalnya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan akhirnya Maka benda tersebut mengalami perlambatan Berbeda dengan benda yang mengalami percepatan Misalnya, tadi sudah kita sampaikan Benda yang dijatuhkan dari ketidikan tertentu Misalnya bola, bola tersebut dijatuhkan Kalau dijatuhkan berarti kan tanpa kecepatan awal Kecepatan awalnya 0 Setelah tiba di tanah Pasti ada kecepatan Kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan ketika benda tersebut dijatuhkan Jadi kondisi awalnya kecepatannya 0 Ketika tiba di tanah, kecepatannya ada Yang nilai kecepatannya bergantung dari ketinggian benda Secara praktis, nilai kecepatan yang ada di tanah itu sama dengan V-nya sama dengan akar ua G-H Dimana H itu adalah jarak bergantung dari ketinggian tertentu Nah itulah secara umum, secara singkat bedanya gerak lurus beraturan Dengan gerak lurus berubah beraturan Nah kemudian selanjutnya kita akan kaitkan dengan konsep fisikanya Yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan Besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan gerak lurus beraturan itu Hanya ada tiga Satu, kecepatan Yang kedua, jarak tempuh Dan yang ketiga, waktu tempuhnya Jadi besarnya kecepatan itu sama dengan jarak tempuhnya dibagi waktu tempuhnya Saya ulangi, kecepatan itu besarnya bergantung dari jarak tempuh Dibagi waktu tempuhnya Begitu juga dengan gerak lurus berubah beraturan Ada empat yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan Yang pertama tentu saja kecepatan Yang kedua, waktu tempuhnya Yang ketiga, jarak tempuhnya Ditambah satu lagi besaran yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan Yaitu percepatan Karena adanya perbedaan kecepatan dari kondisi awal dengan kondisi akhir Maka kecepatan itu sendiri secara umum dibedakan menjadi dua Yaitu kecepatan posisi awal dan kecepatan posisi akhir Yang menentukan nilai benda tersebut atau kondisi benda tersebut mengalami percepatan atau perlambatan Dilihat atau diamati dari kecepatannya ketika di posisi awal dan kecepatannya di posisi akhir Misal, benda tersebut di posisi awal bergerak dengan kecepatan 60 km per jam Di posisi akhir, benda berhenti Berarti benda mengalami perlambatan Begitu juga sebaliknya Jika benda mula-mula dalam kondisi berhenti Kemudian bergerak dengan kecepatan Ketika di posisi akhir, benda tersebut kecepatannya misalnya 60 km per jam Berarti benda tersebut mengalami percepatan Ada tiga formulasi penting yang berkaitan dengan gerak lurus berubah peraturan ini Yang pertama, PT sama dengan V0 plus minus AT PT kecepatan pada posisi akhir V0 kecepatan pada posisi awal Plus minus itu menentukan nilai dari percepatan atau perlambatan A itu bisa percepatan, bisa perlambatan Dan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu dari posisi awal ke posisi akhir Nilai positif jika benda mengalami percepatan, maka A-nya positif Nilainya negatif jika benda mengalami perlambatan Nah kemudian ada lagi PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS Nilai S di sini adalah jarak tempuh Kemudian S sama dengan V0 Cekpatan awalnya V0 dikali T plus minus setengah HT kuadrat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!